Tokoh besar jilid 13 tamat. Tiba-tiba Busak Taisu mencelat bangun dari peti mati. Perayawakannya memang kurus kecil namun keren dan wibawanya sungguh menciutkannya li orang, begitu gagah perbawanya laksana laki-laki raksasa yang murka. Muka Ong Toanio pun sudah pucat pasi, tiba-tiba putar badan terus lari terbirik-birik. Dengan memegang sebelah tangan dan kaki Tiohao Uji, Cinko mengangkatnya tinggi dan diputar satu lingkaran terus dilempar. Badan Tiohao Uji seketika terbang memburu dan menumbuk Ong Toanio, dua orang saling rangkul terguling-guling di tanah. Cinko tertawa puas, katanya, nah kan begitu, kalian memangnya saudara sepupu, siapapun jangan lari meninggalkan yang lain. Dengan menahan sakit Ong Toanio meronta bangun seraya membalik badan, tiba-tiba dia pentang mulut dengan keras menggigit kuping Tiohao Uji, Tiohao Uji menjerit sekeras-kerasnya, tangannya tidak tinggal diam, mencekik leherong Toanio, lekas Ong Toanio angkat dengkulnya menyodok perutnya, begitulah mereka bergulat dan saling tindih dengan ramainya seperti anjing betina memperebutkan tulang. Begitulah watak manusia rendah budi dan picik. Di saat kedua pihak bisa saling memperalat dan membutuhkan, mereka adalah saudara kental, namun di saat menghadapi mara bahaya, mereka berubah menjadi anjing gila, kau gigit aku, aku cakar kau. Memangnya mereka orang yang bukan manusia. Mendadak Liu Hangkut memburu maju, satu tangan menjinjing satu orang, Tiohao Uji dan Ong Toanio dipisah, Ong Toanio dia injak, tangannya melayang menampar muka Tiohao Uji puluhan kali sekeras-kerasnya, Habis itu ia lempar badan Tiohao Uji ganti menjinjing Ong Toanio, demikian pula orang dia persen dengan tamparan keras puluhan kali. Kedua orang dihajarnya sampai muka melepuh biru dan mata meram, darah bercucuran dari panca indera mereka, meringkuk di tanah tak berkutik lagi. Pelan-pelan Liu Hangkut baru membalik badan, katanya tawar, perempuan macam mereka memangnya binatang yang tidak tahu malu, seharusnya Caiha tidak menarik mereka di dalam. Perserikatan besar ini, bikin kalian geli dan merasa jijik saja, pada saat dan tahap seperti ini, dia masih berlaku tenang dan bisa tertawa lagi. Tiba-tiba Cinko menarik nafas panjang, katanya, agaknya untuk menjadi seorang pendekar besar, seorang harus menempuh jalan berliku, jadi bukan tujuan yang gampang dicapai, bukan saja harus bertangan gapah dan berhati culas, kulit mukanya harus sekebal tembok, N.I.O. Hoan tersenyum, katanya, tapi pendekar besar tidak seluruhnya seperti apa yang kau katakan, pendekar besar seperti dia, berapa banyak di dunia ini? Liu Hangkut berkata, teman sebaik kau ini, ku kira jarang terdapat di dunia ini, benar, memang tidak banyak, sahut N.I.O. Hoan. Liu Hangkut menghela nafas, katanya, baru sekarang aku tahu, mencari kawan sejati memang bukan hal yang mudah, ada beberapa persoalan seharusnya bisa kau maklumi, kata N.I.O. Hoan. Oh masa kau belum paham akan maksudku, aku ingin tahu, penjagaanmu di sini amat baik, luar dalam semuanya dipasang 36 alat-alat rahasia jebakan, perduli siapa asal berada 100 tombak di sekitar gedung ini, segera kau akan tahu jejaknya, ada sedikit kesalahan hitung, kata Liu Hangkut. Alat-alat rahasia jebakan yang ada di sini seluruhnya ada 49 banyaknya, oleh karena itu, perduli siapapun yang ingin kemari membuat perhitungan dengan kau, sebelum dia berhasil masuk kemari, kau sudah melarikan diri entah kemana, untuk menemui aku memang bukan hal yang gampang, apalagi, umpama dapat menemukan kau, belum tentu dapat menemukan bukti-bukti nyata bahwa kau lah yang menjadi penjahatnya, tentunya kau pun takkan mengaku bahwa kau lah yang membunuh Hwesyo banyak urusan, oleh karena itu, terpaksa kau gunakan caramu itu, baru berhasil membawa mereka kemari. Pertama ku biarkan Diansusi masuk sendirian, maksudku adalah supaya kau menyangka dengan mudah kau bisa menghadapi dia, sekali-kali aku takkan bertindak salah sehingga kau menaruh sesuatu kecurigaan terhadap langkah-langkahku ini oleh karena itu, maka dia pun kau kelabuitannya Liu Hangkut. Karena dia bukan orang yang pandai membual, jikalau dia tahu akan rahasia ini, pasti gerak-geriknya dapat diketahui orang dan bocorlah segala rencanaku, Liu Hangkut menghela nafas, ujarnya, tapi kalau aku jadi kau, aku pasti takkan tega bertindak sedemikian jauh sampai dia begitu khawatir dan ketakutan, agaknya kau memang tidak kenal kasihan kepada gadis cantik, tapi aku cukup tahu care bagaimana untuk memancing seseorang yang jahat dan tidak jujur membongkar rahasia kebejatannya sendiri, oh hanya dengan caraku ini, baru aku bisa memaksamu untuk bicara sejujurnya di hadapan Bu Saktaisu. Karena persoalan ini tiada bukti dan saksi hidupnya, jikalau tidakkah sendiri yang mengakui kesalahan dan perbuatanmu, hakikatnya tidak mungkin aku mencuci bersih dosa-dosa yang kau timpakan kepada Cinko, pelan-pelan Liu Hangkut manggut-manggut, katanya, kerjamu baik sekali, memang terlalu baik kerjanya, Apakah kau kagum padaku? Tanya Nye Ohoan tertawa. Selama ini aku terlalu memandangmu, selalu kuanggap kau teman baikku, tak nyana kau, dia menghela nafas panjang, raut mukanya mengunjuk perasaan amat menderita, seperti saking menderita sampai tak bisa berbicara. Nye Ohoan malah tertawa berseri, tanyanya, apa benar kau anggap aku sebagai teman masa kau sendiri tidak tahu su dan tentu aku tahu dan mengerti, malah terlalu mengerti, yang tidak mengerti kau malah, oh, aku tidak mengerti apa tahukah kau kenapa aku mencarimu. Yang ku tahu sejak hari itu, aku lantas bersahabat baik sekali dengan kau, hanya kaulah yang punya ingatan hendak menghadapi aku, hakikatnya tak pernah terbetik dalam ingatanku untuk menghadapi kau, oleh karena itu kau tetap tidak bisa mengerti, tidak mengerti apa kaulah yang hendak menghadapi aku lebih dulu, Maka aku dipaksa untuk mendahului mencarimu, sejak kapan aku pernah menghadapi kau sejak lama sekali, tanpa memberi peluang liuhangkut bicara, Nye Ohoan melanjutkan, ingin aku tanya, begitu besar hasratmu merebut harta kekayaan keluarga Dian, apa pula tujuanmu karena aku memerlukan uang, kenapa tergesa-gesa kau mau menggunakan uang karena aku hendak melakukan suatu kerja besar. Untuk kerja besar tentu perlu uang, urusan besar apakah itu tanya Nye Ohoan. Berkilat biji metali uhangkut, tanyanya sesaat termenung, apakah kau sudah tahu kerja besar itu Nye Ohoan tertawa, ujarnya, aku hanya tahu belakangan ini di kalangan kangau muncul sebuah organisasi gelap yang bernama Ciptei, Apapula yang kau ketahui aku pun tahu organisasi gelap ini dihimpun karena hendak menghadapi Sanliu, karena Lotoa, ketua, organisasi gelap ini, secara diam-diam pernah melakukan beberapa kali kerja tanpa modal, selalu usahanya gagal dirintangi atau diganggu oleh Sanliu. Sampai di sini Nye Ohoan tertawa, sudah tentu aku pun tahu Lotoa dari organisasi gelap itu adalah kau, rada berubah air muka liuhangkut, lama biji matanya mendelik menatapnya, akhirnya berkata sepatah demi sepatah. Lalu apapula sangkut paut persoalan ini dengan dirimu bukan saja ada sangkut paut, malah besar sekali sangkut pautnya, kau, apakah kau pun orang Sanliu tanya liuhangkut menelik. Mendadak Cinko tertawa, timrungnya, jikalau tiada dia, mana bakal Sanliu berdiri? Mendengar keterangan Cinko seperti dilecut badan liuhangkut, lama sekali baru dia bersuara, setelah menghela nafas baru dia berkata dengan tersenyum getir, selama ini aku sedang bingung dan tidak tahu siapa sebenarnya liung Totoa ko dari Sanliu, selalu aku berusaha mencarinya, sungguh tak nyana orang ini justru adalah teman dekat yang setiap hari bertemu dan berhadapan dengan aku, N.I.O. Hoan tersenyum, katanya, jikalau benar kau pandang aku sebagai teman, kenapa tidak kau ajak dan tarik aku menjadi anggota organisasimu karena, kalau kau tak bisa bicara, biar aku saja yang wakili kau, tukas N.I.O. Hoan. Soalnya kau hanya ingin memperalat aku melaksanakan rencanamu itu, setelah usahamu sukses, kau takkan membiarkan aku hidup lebih lama lagi. Organisasi gelap yang keras dan rahasia seperti Cip Hei, tentu tidak memerlukan tenaga manusia seperti aku yang sudah dekat liang kubur, paling tidak tugas yang ingin kau laksanakan bukan urusan kejahatan, dan kau sendiri tidak akan dirugikan, Oh aku ingin kau bersandiwara menjadi yang hiong menolong si cantik, ku minta kau mempersunting gadis cantik ini menjadi istrimu, kerja sebaik ini, banyak orang akan saling berebutan melaksanakannya, tapi kau jelas takkan mencari orang lain, benar, karena aku memang pandang tinggi bakat-bakatmu, kuanggap kau sebagai teman, maka aku tidak perlu susah-susah mencari orang lain, ku kira bukan lantaran itu, Bukan lantaran itu memangnya karena apa kau cari aku? Karena tiada orang yang berbentuk seperti aku dan aku justru mirip dengan N.Y.O. Hock An, memangnya sejak lama kau ingin mencari orang seperti diriku ini, kenapa karena kau ingin supaya aku bantu kau pergi ke keluarga di An dan menipu perkawinan putrinya, masa kau tidak takut terbongkar oleh orang lain? Takkan ada orang yang bisa membongkar muslihat ini, N.Y.O. J.A. matanya sudah buta, kupingnya sudah tuli, karena di waktu mudanya banyak menanam permusuhan, kuatir para musuhnya meluruk datang menuntut balas kepadanya, Maka kejadian ini jarang sekali ada orang tahu di kalangan Kang Ou, Liu Hang Kut terpekur, katanya, tapi beberapa hari yang lalu masih ada orang melihatnya itu bukan lain hanya duplikat N.Y.O. J.A. saja, duplikat justru karena N.Y.O. J.A. tidak ingin kebutaan dan ketuliannya diketahui orang-orang Kang Ou, Sengaja dia mencari seorang duplikat. Setiap tahun sengaja disuruh keluar berkelana di Kang Ou satu dua kali, apakah duplikat yang satu ini pun tidak bisa membedakan N.Y.O. Hoan asli atau palsu bahwasannya dia sendiri pun jarang melihat N.Y.O. Hoan, demikian juga dengan Dianjia beberapa tahun belakangan ini, Hakikatnya Dianjia tidak pernah melihat N.Y.O. Hoan lagi, bagaimana kalau N.Y.O. Hoan yang asli kebetulan kembali? Dia sudah menghilang 34 tahun, ada orang bilang dia sudah jadi Hwasyo, ada pula yang mengatakan dia sudah mati, dan K. sudah memperhitungkan serta yakin benar dia takkan muncul mendadak, Bagaimana dengan teman-temannya wataknya memang aneh, bahwasannya dia jarang kalau tidak mau dikatakan tidak pernah bergaul dengan orang lain, Orang-orang yang mendekati dia, tapi apnya justru lebih aneh daripada dia, sudah tentu sudah dalam perhitunganmu pula bahwa orang-orang itu tidak akan hadir dalam pesta perkawinan, Seperti tertawa geli lalu dia melanjutkan, apalagi, umpama benar N.Y.O. Hoan dan teman-teman anehnya itu mendadak muncul, Kau pasti sudah punya care untuk menghadapi mereka, sehingga mereka selamanya takkan bisa muncul kembali, Liu Hangput seperti terkesan mendalam, lama dia berdiam diri seperti mengakui semua ini. N.Y.O. Hoan berkata pula, dalam kerja ini rencanamu sudah hamat sempurna, tak nyana situasi justru mendadak berubah, Ada perubahan apa? Perubahan ini terjadi pada diri di Anjia itu, berkerut alis Liu Hangput, Tanyanya, kau tahu bahwa dia sudah meninggal memangnya aku sudah curiga, Sampai malam tadi baru aku mendapat bukti-bukti konkret, bukti-bukti apa masa kau lupa bahwa Ong To'an Yil punya seorang adik perempuan yang berjiwa gagah ksatria melebih kaum laki-laki, Kau sudah bertemu dengan dia N.Y.O. Hoan Manggut-Manggut, Ujarnya, untuk hal itu selama ini kau selalu mengelabui aku, Justru karena dia N.Y.O. Hoan sudah meninggal, dan kau sudah tidak memerlukan tenagaku pula, Kau sudah siap menendangku keluar dari rencana kerjamu, Lama Liu Hanggut mengawasinya, seperti termenung, Akhirnya baru menghela nafas, katanya. Persoalan yang begitu rumit dan luas berliku-liku, Sungguh tak nyana kau tahu begitu jelas, Memang aku tahu jelas sampai sedetail-detailnya, Banyak persoalan yang semestinya tidak mungkin bisa kau ketahui, Kau tak habis mengerti kenapa aku justru mengetahui memang aku tak habis mengerti, N.Y.O. Hoan tertawa lebar, Katanya, soalnya masih ada sebuah hal yang belum kau mengerti, Dan hal ini justru titik tolak yang penting sekali bagi kunci persoalan ini, Persoalan apa N.Y.O. Hoan sebetulnya aku, Dan aku sebetulnya memang N.Y.O. Hoan, Dengan tersenyum dia menambahkan, Tentunya mimpi pun kau tidak mengira, Bahwa N.Y.O. Hoan yang palsu ternyata adalah N.Y.O. Hoan yang asli pula, Baru sekarang Liu Hanggut benar. Benar tersentak kaget, Lama dia menjublek. Berkata N.Y.O. Hoan lebih lanjut, Beberapa tahun belakangan ini mendada aku menghilang, Bukan menjadi huwesio, Jiwaku pun masih sedar bugar, Hanya dalam san Liu banyak tugas berat yang perlu ku tangani, Maka selama itu aku tidak pernah muncul di kalangan Kangou, Pucat tia selebar muka Liu Hanggut, Mulutnya terkancing. N.Y.O. Hoan berpaling kepada Cinko, Katanya, Persoalan ini memang amat rumit, Mungkinkah sendiri pun baru sekarang jelas duduk perkaranya, Cinko menghela nafas, Katanya tertawa, Bicara terus terang, Sampai sekarang aku justru masih belum mengerti, Bukankah aku sudah beberkan persoalan ini secara mendetail, Walau sudah kau beberkan satu per satu, Saking rumitnya, Tak kuasa aku mengingatnya satu per satu, Ujar Cinko sambil mengawasi N.Y.O. Hoan, Katanya lebih lanjut, Aku kan tak punya kepala sebesar kepalamu, Mana bisa mengingat persoalan rumit yang simpang siur, Malah semuanya masuk di akal, Masuk di akal memang banyak sumber dan liku-liku persoalan ini, Namun akibatnya hanya satu, Malah sebelumnya sudah ditentukan akan berakhir demikian, Sudah ditentukan akan berakhir, Bagaimana N.Y.O. Hoan tidak langsung menjawab pertanyaan ini, Kembali dia berpaling kepada Liu Hangkut, Katanya, Siapapun takkan membeli sebuah peti mati tanpa sebab bukan Liu Hangkut manggut-manggut, Tidak bisa tidak dia harus mengakui, Jikalau tiada orang mati, Siapapun takkan membeli peti mati, Kata N.Y.O. Hoan, Kau tidak tahu bahwa Cinko dan Busa Taisu bakal meluruk kemari, Aku tidak tahu, Oleh karena itu, Peti mati ini kau siapkan untuk aku, Benar tidak tidak jelek bukan peti mati ini, Kata Liu Hangkut, Setelah ada orang mati, Maka peti mati harus segera disediakan, Demikian pula setelah peti mati disediakan, Maka harus ada orang mati untuk dimasukkan ke dalamnya, Liu Hangkut mengawasi Cinko lalu berpaling mengawasi Busa pula, Akhirnya dia manggut-manggut, Katanya, Akhirnya aku mengerti maksudmu, Oleh karena itu, Sekarang aku pun tidak perlu banyak bicara, Mungkin hanya sepatah dua patah kata lagi, Apapula yang ingin kau katakan? Silahkan tuan masuk ke dalam peti, Sudah berapa lama Liu Hangkut meninggal sembilan bulan? Sembilan bulan tidak terlalu lama, Ada kalanya sesuatu terjadi seperti sekejap metu belaka, Namun sembilan bulan kenyataannya sudah teramat lama, Itulah karena selama ini hatimu selalu dirundung kerisauan, Aku salah berpendapat jikalau aku tidak terlalu brutal, Ayah tidak akan meninggal begitu cepat, Sekarang kau sudah tumbuh dewasa, Kenapa masih punya alam pikiran anak kecil memangnya? Bagaimana aku harus berpikir yang terang? Kau tidak berdosa terhadap orang lain, Kau pun tidak bersalah dan berdosa terhadap dirimu sendiri, Itu sudah cukup, Tapi aku, Kau harus keluar rumah dan pergi jalan-jalan di luar. Banyak melihat dan banyak mendengar, Saksikanlah kenyataan hidup ini, Perasaan sesak di dadamu lekas sekali akan menjadi lapang terbuka, Kemana kau hendak mengajakku pergi ke Kang Lam, Bukankah kau sudah lama ingin pergi ke Kang Lam-Kang Lam? Musim semi sedang melanda Kang Lam. Pepohonan liu sedang melambai-lambai di sepanjang tanggul memanjang putih, Alam menghijau laksana permadani, Air memiru laksana angkasa raya. Dian Susi memeluk lengan N.I.O. Hoan berjalan-jalan di atas tanggul. Cinko dan Dian Sim berjalan tak jauh di depan mereka, Selendang sutera merah yang terikat di lehernya berkibar-kibar di tiup angin, Menyentuh muka Dian Sim. Dian Susi tiba-tiba tertawa, Katanya, Setan cilik itu akhirnya sudah besar, Semula aku kira dia takkan pernah tumbuh dewasa. N.I.O. Hoan tersenyum, Katanya, kau pun sudah dewasa, Aku sendiri hampir mengira selamanya kasulak dibesarkan, Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dan pengalaman hidup yang mengukir sanubarinya, Baru akan mengerti sedalam-dalamnya betapa arti dari jiwa itu, Baru bisa tumbuh dewasa secara kenyataan. Dian Susi memang sudah tumbuh dewasa. Kelihatannya sekarang dia lebih tenang dan pendiam. Lebih cantik. N.I.O. Hoan seperti sedang termenung, Katanya pelan-pelan, Dian Sim memang seorang kawan yang setia, Demi kau, Kerja apapun rela dia lakukan, Jikalau bukan dia mau menyerempet bahaya, Mungkin tidak gampang dan belum tentu liuhangku terjebak, Waktu itu dia menbaik sekali sampai aku pun dikelabui, Selama ini aku selalu merasa, Kita harus mencari akal untuk menyatakan terima kasih kepadanya, Kerapa yang tepat menurut pendapatmu tanya di An Susi. N.I.O. Hoan mengawasi selendang merah yang melambai-lambai itu, Katanya tersenyum, Lebih baik kita hadiahkan sebuah selendang merah saja, Di An Susi tertawa riang, Tawa yang manis. Hanya perempuan yang hidup dan tinggal di dalam buayaan cinta dan bahagia, Baru bisa menampilkan senyum mekar semanis itu. Jauh di ujung tanggul dan di sekitarnya, Muda-mudi berpasang-pasangan, Bertamasha, Berperau, Berdendang, Bersuka riari yang gembira. Musim semi memangnya menjadi milik mereka yang sedang dimabuk asmara. Dan saat mana musim semi memang sedang melanda kanglam. Mengawasi orang-orang itu, Terbetik secerca harapan dalam sanubari di An Susi, Dia harap nona-nona cantik itu pun sesenang dan bahagia seperti dirinya, Riang dan gembira. Sekonyong-konyong, Entah siapa yang berteriak, Gak Tai Hiap juga tamasha di sini, Itulah Gak Hoan San Gak Tai Hiap yang menggetarkan dunia, Berbondong-bondong orang banyak berlari menyongsong ke arah sana, Siapapun memang ingin melihat dan berkenalan dengan Nung Hiong yang kenamaan, Pendekar besar yang tenar. Nye Hoan tiba-tiba tertawa, Katanya, Apakah kau pun ingin ke sana melihatnya melihat siapa tanya di An Susi mengedip mata? Gak Hoan San, Bukankah dia juga tokoh besar yang terpandang dalam sanubarimu? Tapi sekarang aku tidak ingin melihatnya lagi, Kenapa di An Susi angkat kepalanya memandangnya lekat-lekat, Sorot matanya nan lembut bening laksana permukaan air danau yang tenang cemerlang, Katanya pelan-pelan, Karena sekarang aku sudah menemukan tokoh besar yang tulen, Yang sejati, Di dalam sanubariku, Tiada tokoh besar yang lebih besar lagi dibanding dia di kolong langit ini, Nye Hoan sengaja mengedip-ngedip mata juga, Tanyanya, Siapakah tokoh besar yang kau puja ini tiba-tiba di An Susi cekikikan, Lalu berbisik di pinggir telinganya, Yaitu kau, Setan kepala besar seperti kau ini. Tamat.